Pemerintah kota Ambon melakukan langkah antisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron sekalipun belum ada konfirmasi kemunculannya di Ambon dengan menempatkan petugas pada pintu masuk kota Ambon seperti bandara dan pelabuhan. Semakin meluasnya penyebaran COVID-19 varian Omikron di Indonesia yang hingga hari ini telah terkonfirmasi dari laporan temuan Kementerian Kesehatan sebanyak 27 kasus yang sebagian besarnya berasal dari pelaku perjalanan. Untuk itu, pemerintah kota Ambon telah menyiapkan langkah pencegahan dengan terus mengimbau untuk taat protokol kesehatan dan menempatkan petugas satgas COVID-19 pada pintu masuk kota Ambon seperti bandara dan pelabuhan. Memang dari data yang ada, Omikron itu dia cenderung berkembang tapi ya kita bersyukur sampai dengan hari ini di kota Ambon masih bebas ya, masih free, masih free. Tidak berarti lalu kita lengah, saya sudah bilang kan menyambut 2022 ini harus tetap dengan gaya hidup baru yaitu tetap kedepankan protokol kesehatan terutama masker, masker, masker. Itu yang menjadi kekuatan utama kita. Kalau kita disiplin, kalau saya disiplin, otomatis saya akan menyelamatkan saya punya keluarga. Kalau yang disiplin, otomatis akan menyelamatkan saya. Misalnya begitu. Nah kita harus saling kerjasama satu dengan yang lain. Diharapkan dengan upaya yang dilakukan dapat mencegah masuknya varian Omikron di kota Ambon. Selain itu, diharapkan juga bagi warga kota Ambon tetap menaati protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker dan selalu menghindari kerumunan. Terima kasih telah menonton!